Kembali lagi di channel catatan cacatan Belakangan ini nama Soros menjadi pusat perhatian Ia secara rahasia mengendalikan dunia Begitu kira-kira yang dibicarakan Banyak teori-teori konspirasi secara mencengangkan Menjelaskan bagaimana Soros mengendalikan perekonomian dan politik sebuah negara Tidak ada yang bisa membuktikan itu benar Namun juga tidak ada yang bisa membuktikan itu salah Lalu siapa sih Jor Soros ini? Jor Soros adalah seorang multibillioner asal Hungaria Ia adalah sesungkok hantu yang paling terkenal saat ini Kisah hidupnya sudah seru sejak awal Ketika masih belia, Soros yang merupakan orang Yahudi berhasil selamat dari Holocaust Ketika dewasa, ia disebut sebagai orang yang menjebol bank Inggris Bagaimana kisah Soros hingga bisa menjadi super rich Yahudi? Simak sampai habis ya! George Soros Lahir dengan nama Georgi Swartz Pada tanggal 12 Agustus 1930 di Budapest, Kerajaan Hungaria Ia terlahir di keluarga Yahudi yang kaya raya Ibunya Erzbet berasal dari keluarga pemilik toko sutra yang sukses Sedangkan ayahnya Tifadar adalah seorang pengacara, juga seorang ahli bahasa Esperanto Itu adalah bahasa buatan yang diciptakan oleh Ludwig Lazar Zamenhof dan merupakan bahasa buatan yang paling banyak diucapkan di seluruh dunia Tahun 1933, Partai Nazi berhasil menguasai Jerman dan Adolf Hitler menjadi penguasa tunggal di negara tersebut Seperti yang diketahui, salah satu agenda besar Hitler adalah membantai kaum Yahudi di seluruh Eropa termasuk Hungaria Maka pada tahun 1936, keluarga Soros mengubah nama mereka dari Swartz menjadi Soros Hal ini dilakukan untuk menutupi darah Yahudi mereka dari Nazi Di samping itu, Tifadar juga menyukai nama Soros karena itu adalah palindrom dan memiliki arti yang bagus Sekedar informasi, palindrom adalah sebuah kata yang jika dibaca dari depan maupun dari belakang akan menghasilkan ucapan yang sama Kata Soros jika dibaca dari belakang juga tetap Soros Sedangkan untuk arti nama Soros dalam bahasa Hungaria berarti penerus yang dirancang Dan dalam bahasa Esperanto berarti akan membumbung tinggi Pada tahun 1944, Nazi berhasil menduduki Hungaria Semua bangsa Yahudi Hungaria telah ditargetkan dalam operasi Final Solution for the Jewish Question Operasi ini sudah pernah dijelaskan dalam video catatan cacatan edisi Adolf Hitler part kedua Monggo bagi yang belum nonton Tifadar membeli dokumen palsu yang menyatakan keluarganya adalah orang Kristen Hampir semua orang Yahudi adalah penganut ajaran Judaisme Jadi dengan dokumen tersebut, mereka bisa mengelabui Nazi dan selamat dari operasi Final Solution tersebut Penyamaran ini semakin meyakinkan saat George Soros muda menyamar sebagai anak baptis dari seorang pejabat Hungaria Yang kebetulan memiliki seorang istri Yahudi juga Dalam masa kependudukan Nazi, Tifadar tidak hanya menyelamatkan keluarganya Ia juga membantu banyak keluarga Yahudi lainnya untuk mendapatkan dokumen yang sama Soros sangat bangga menyaksikan kepahlawanan ayahnya Ia menyebut bahwa tahun 1944 adalah tahun paling bahagia dalam hidupku Pada tahun 1945, keluarga Soros selamat dari pengepungan Budapest Dimana pasukan Soviet dan Jerman bertempur dari rumah ke rumah melalui kota Hingga akhirnya Jerman meninggalkan Hungaria Tahun 1947, Soros merantau ke Inggris dan melanjutkan kuliah di London School of Economics Namanya keluarga perantau, keuangan mereka pun pas-pasan Untuk mengurangi beban finansial keluarga, ia bekerja sebagai porter kereta api dan sebagai pelayan restoran Meski begitu, George Soros mampu mengenyam pendidikan tinggi Ia mendapatkan Sarjana Sains pada tahun 1951 dan gelar Master of Science pada tahun 1954 Kemudian, ia juga menerima gelar Doctor of Philosophy dari University of London Pada tahun 1954 pula, Soros mengirim CV ke hampir semua bank di London Hanya mendapatkan dua panggilan saja Ia pun memulai karir finansialnya dengan bekerja di bank investasi Singer & Freitlander Awalnya, ia ditempatkan pada posisi juru tulis Namun kemudian, pindah ke Departemen Arbitress Di Departemen inilah, ia mendalami dan menyukai trading Salah satu teman kantornya yang bernama Robert Mayer Menyarankan Soros untuk melamar pekerjaan di rumah pialang milik ayahnya, F.M. Mayer, di New York Tertarik dengan pekerjaan tersebut, Soros pun pergi ke New York, Amerika pada tahun 1956 Dan bekerja sebagai trader di F.M. Mayer Lebih dari tiga tahun ia bekerja di rumah pialang ini Sampai-sampai ia menjadi spesialis dalam saham Eropa Pada tahun 1959, ia pindah kerja ke firma investasi Warham & Co. menjadi analis pasar Eropa Soros berencana untuk menghabiskan lima tahun bekerja di firma ini Sambil mengumpulkan tabungan sebesar 500 ribu USD Setelah terkumpul, ia akan pulang ke Inggris dan melanjutkan study filosofi Selama bekerja di sini, Soros mengembangkan teori refleksivitas Yang menyatakan bahwa nilai pasar tidak hanya dipengaruhi oleh fundamental dari sebuah peristiwa Namun juga seringkali didorong oleh ide-ide yang salah dari para partisipan Sanggup membaca pasar lebih baik dari kompetitor lain, khususnya pasar Eropa Membuat karir Soros semakin menjulang Peluang demi peluang terus mendatanginya Meski begitu, ia tetap ingat pada tujuan utamanya Dari tahun 1963 hingga 1966, Soros melanjutkan study filosofatnya Tahun 1969, George Soros mendirikan Soros Fund Management dan menjadi chairman Ia mendirikan perusahaan ini bersama dengan Jim Rogers, Stanley Druckenmiller dan beberapa eksekutif lainnya Termasuk dua putra Soros Namun, Soros yang memegang kendali atas dana investor Kemampuan memprediksi pasar dan keputusan investasinya yang berani Membuat perusahaan ini bertumbuh dengan pesat Para investornya pun sangat senang dengan imbal hasil investasinya Pada masa itu, total dana kelolaan Soros mencapai 12 juta USD Mereka mengambil performance fee sebesar 20% Rekening tabungannya pun kian gemuk Sampai tahun 1981, dana kelolaan Soros Fund bertumbuh pesat menjadi 400 juta USD Meski terkenal kehebatannya dalam memprediksi pasar Bukan berarti Soros tidak pernah salah Pada tahun 1987 contohnya, Soros secara tepat memprediksikan pasar saham dunia akan mengalami crash Namun, kesalahan dalam memprediksinya adalah bahwa saham Jepang merupakan yang terdalam Kenyataannya, pasar saham Amerika lah yang menderita paling parah Dengan penurunan lebih dari 20% dalam satu hari Soros Fund kehilangan 300 juta USD selama crash tersebut Meski begitu, imbal hasil rata-rata tahunan investasi Soros Fund di tahun tersebut masih profit belasan persen Pada tahun 1992, Soros berhasil menebus kesalahannya Ia memprediksikan bahwa Inggris akan mengalami devaluasi Soros melihat rate mata uang Pound Sterling yang dibeli Inggris dari IRM terlalu tinggi Inflasi di Inggris pun sangat tinggi Maka ia melakukan short selling sebesar 10 miliar Pound Sterling Bagi yang belum tahu, short selling itu adalah salah satu cara dalam dunia trading Dimana si trader bisa menjual saham atau mata uang yang belum dimilikinya di harga tinggi Lalu menjualnya di saat harga turun Semakin terperosok saham atau mata uang yang di short sell Maka semakin besar profitnya Prediksi Soros ini tepat Pada September 1992, Inggris melakukan devaluasi Pound Sterling Hal ini dikenal dengan nama Black Wednesday Inggris mencatat kerugian mencapai 3,4 miliar Pounds Sementara Soros memanen keuntungan lebih dari 1 miliar Pounds Ada beberapa pendapat yang menyatakan bahwa kontribusi Soros tersebut Memperburuk penderitaan Inggris pada Black Wednesday Karena inilah George Soros disebut sebagai orang yang menjebol Bank Inggris Kekayaan George Soros kian melambung tinggi Layaknya orang super kaya pada umumnya Ia membangun yayasan amal Open Society Foundation pada tahun 1993 Yayasan ini memberikan bantuan finansial bagi kelompok masyarakat sipil di seluruh dunia Untuk mendapatkan keadilan, pendidikan, dan kesehatan Ada banyak sekali prediksi-prediksi Soros yang menjadi kenyataan Baik di pasar Eropa maupun di seluruh dunia Kemampuan yang hampir setingkat dewa ini Membuatnya dijuluki The Wizard dan Mythical Trader Salah satu yang tak kalah menarik adalah krisis Supreme Mortgage Pada tahun 1997 sampai 1998 Yang menyebabkan krisis moneter Asia tak terkecuali Indonesia George Soros disebut-sebut sebagai dalang dibalik krisis moneter 1998 di Indonesia, Thailand, Malaysia, Filipina, dan Korea Sampai-sampai Perdana Menteri Malaysia pada saat itu Mahathir Muhammad menyebut Soros tidak bermoral Perusahaan Soros yang telah berganti nama menjadi Quantum Fund Mengambil tindakan yang serupa dengan Black Wednesday Kali ini ia terapkan terhadap BAT mata uang Thailand Dengan modal kurang dari 1 miliar USD Soros berspekulasi atas BAT Benar saja, tak selang berapa lama Nilai BAT terjun bebas hingga 60% melawan USD Quantum Fund yang telah memanen keuntungan fantastis Menarik modalnya dari Thailand Apa yang dilakukan Soros terhadap BAT Membuat tragedi krisis ekonomi seantero ASEAN Indonesia pun terkena efek dominonya Krisis moneter 98 menyebabkan Indonesia terpuruk Kedalam masa-masa yang paling kelam Melihat apa yang telah ia lakukan terhadap dunia Tidak heran jika nama Soros menjadi magnet besar Bagi teori-teori konspirasi George Soros menjadi pusat dari teori konspirasi itu sendiri Hampir semua hal dikaitkan dengan namanya Nama George Soros kian terdengar seperti sosok mitos Yang memiliki kekuatan super power Untuk membalikan dunia dalam sekali jentikan tangan Benarkah? Gimana menurut teman-teman? Seperti yang disebutkan sebelumnya George Soros adalah magnet bagi teori konspirasi Ia super kaya, trader ulung, memiliki koneksi luas, powerful, dan terlebih lagi Ia seorang Yahudi Ia memenuhi semua alasan dalam konspirasi Jadi wajar saja jika banyak sekali yang menyebut ini itu tentang Soros Banyak media masa juga menyerangnya Veronica Bondarenko, penulis Business Insider ini mengatakan Selama dua dekade, beberapa orang melihat Soros sebagai dalang yang secara rahasia Mengendalikan ekonomi dan politik global Bill O'Reilly dalam Fox News bahkan memberikan monolog hampir 10 menit tentang Soros pada tahun 2007 silam Ia menyebut Soros sebagai ekstremis dan mengklaim bahwa dia berbahaya Jurnalis London Times David Aronovich juga secara teratur menerbitkan artikel Yang menyalahkan Soros atas apapun yang dianggap salah olehnya Tidak hanya dari kalangan jurnalis, tuduhan dari para pemimpin negara pun berdatangan Pada tahun 2018, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan secara terang-terangan mengatakan Bahwa Soros berada di balik pendanaan terorif selama insiden Yezi Pria ini menugaskan orang untuk memecah belah bangsa dan menghancurkan mereka Kata Erdogan Pada 22 Oktober 2018, sebuah paket berukuran cukup besar ditemukan di kotak pos sebuah mansion mewah milik Soros Pada alamat pengirim tertera Florids Paket ini tampak mencurigakan, polisi pun dipanggil dan FBI juga segera mendatangi TKP Dalam paket yang terbungkus bubble wrap itu ditemukan foto Soros yang ditandai dengan X berwarna merah Selain itu ada pipa plastik sepanjang 6 inch, jam kecil, baterai, kabel, dan bubuk hitam Terdapat 15 paket serupa lainnya yang dikirim ke rumah mantan Presiden Barack Obama Mantan Sekretaris Negara Hillary Clinton dan beberapa petinggi Partai Demokrat Beruntung tidak ada satu pun dari paket itu yang meledak Dari hasil pelacakan FBI, mengacu pada sebuah fan putih yang berstiker pro-Trump dan anti-demokrat Yang terparkir di supermarket di Florida Segera media sayap kanan mengklaim bahwa itu adalah operasi palsu yang bertujuan untuk merusak citra Donald Trump dan Partai Republik Lou Dobbs dari Fox Business mengetweet Fake news, fake bombs Siapa yang mungkin dapat keuntungan dari begitu banyak kepalsuan Segera internet pun dibanjiri tuduhan bahwa plot bomb adalah tipuan yang diorganisir oleh Soros sendiri Donald Trump mengutuk tindakan tercelah tersebut Ketika seorang audiens berteriak Soros, penjarakan dia Trump tampak geli Atas insiden paket bom tersebut Seorang pria Florida yang bernama Cesar Sayok ditangkap Salah satu teori mengatakan bahwa Sayok bukanlah pendukung Partai Republikan Namun, seorang rekan kerja Sayok mengatakan kepada BBC Bahwa Sayok mengirim pizza dengan fan yang berstikel pro-Trump Dan kerap berargumen dengan pelanggan jika mereka memiliki poster demokrats di rumah mereka Pada hari ditemukannya paket bom tersebut, Sayok mempost sebuah gambar meme di sosmednya Meme dengan wajah Soros dan tulisan dunia telah sadar akan kengerian George Soros Sayok akhirnya dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman 20 tahun penjara Teori konspirasi pertama tentang George Soros muncul pada awal 1990-an Tetapi, baru mendapatkan daya tarik setelah Soros mengutuk Perang Irak 2003 Dan mulai menyumbang puluhan juta dolar kepada Partai Demokrat Sejak saat itu, para politisi sayap kanan Amerika mengejar Soros Dengar menyebarkan isu-isu yang bersifat negatif tanpa memperhatikan fakta Contohnya adalah beberapa figur sayap kanan termasuk Donald Trump Jr. Menyebarkan teori bahwa Soros bekerjasama dengan Nazi Untuk menyerahkan Yahudi lain dan mencuri aset-aset mereka Faktanya, Soros masih seorang bocah pada masa Perang Dunia Kedua dan invasi Nazi ke Hungaria Tapi, sejak kepresidenan Trump, serangan terhadap Soros melonjak ke tingkat baru dan berbahaya Mana yang benar, mana yang salah Lebih baik kita menyingkir saja Ini adalah konflik politik Semuanya menjadi abu-abu Kekayaan George Soros per tahun 2020 Sebesar 8,6 miliar USD atau 126,7 triliun rupiah Kekayaan tertingginya tercatat pada tahun 2017 Mencapai 25,2 miliar USD Sepanjang hidupnya, ia telah menghabiskan 32 miliar USD untuk kegiatan amal Hingga video ini dibikin, George Soros masih hidup Saat ini, ia berusia 90 tahun Oke, terima kasih ya udah nonton video ini sampai habis Kita jumpa lagi di video berikutnya See ya! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax